selamat menikmati nah pada kesempatan kali ini kita bakalan berbagi inspirasi sebuah desain rumah yang merupakan salah satu proyek kami ya desain rumah ini sekaligus menjawab pertanyaan dari salah satu sahabat kita yaitu Nana Khairiyah dimana sahabat kita ini request rumah di lahan 6x12 meter dan juga terdapat roof tubenya nah sekali lagi selamat untuk Nana Khairiyah semoga desainnya bisa menginspirasi ya oke guys sebelum berlanjut ke video seperti biasa bagi teman-teman muslim yang belum melaksanakan ibadah sholat silahkan untuk sholat dulu ya jika sudah jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan follow at awan.rch oke guys langsung saja kita menuju ke bagian denah dan potongan rumah kali ini rumah ini sendiri berdiri di atas tanah dengan lebar 6 meter dan panjang 12 meter ya guys dengan bangunan berukuran kurang lebihnya 6x8 meter nah disini bisa dilihat untuk detailnya ya guys oke guys langsung saja di lantai pertama ini terdapat carport lalu yang kedua ada ruang tamu lalu ruang keluarga lalu ada ruang makan dan dapur lalu ada taman lalu ada kamar PRT lalu disini terdapat area wastovel ya guys dan juga terdapat kamar mandi tamunya next kita naik ke lantai yang kedua nah disini terdapat ruang musik lalu area bersantai atau perpustakaan lalu ada ruang cuci lalu ada kamar mandi nah disini juga terdapat kamar tidur anak yang pertama dan kamar tidur anak yang kedua ya guys oke lanjut ke lantai 3 nah disini terdapat kamar utama lalu lengkap dengan kamar mandi dalamnya dan tentunya terdapat rooftopnya ya guys oke guys gimana untuk spesifikasinya sangat lengkap sekali ya yang pastinya bikin makin penasaran makanya jangan kemana-mana stay tune terus di awan datar cahaya guys oke guys langsung saja kita menuju ke bagian fasad atau eksteria rumah kali ini nah ini merupakan view ketika kita berjalan dari depan dan samping rumah ini ya guys fasad rumah ini sendiri didesain dengan konsep skandinavian dengan menggunakan perpaduan warna abu-abu dan putih serta variasi finishing kayu vertikal sebagai sun shading atau penghalau cahaya matahari ya guys nah yang unik dari fasad rumah ini ini terdapat pohon yang ditanam di lantai 2 fasad rumah yang seolah-olah digandeng menjadi bagian dari bangunan ini selain unik aksen ini juga membawa kesan fresh dan segar pada rumah ini ya guys tentunya nah gimana guys menurut kalian jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys oke selanjutnya untuk pagar memang kita memilih tipe pagar lipat agar area parkir lebih luas pastinya ya guys dan untuk materialnya kami memilih besi hollow dengan dua ukuran berbeda dan di finishing hitam dan putih ya guys material besi hollow dipilih karena tahan terhadap rayap dan tentunya lebih tahan terhadap perubahan cuaca juga pastinya nah untuk melindungi kusen dan daun pintu utama serta agar kendaraan tetap aman dari terpan hujan rumah ini juga dilengkapi dengan kanopi ya guys untuk bahannya sendiri kami memilih fiberglass agar teras depan rumah tidak gelap dan pastinya tidak mengganggu tampilan fasad rumah ini juga selanjutnya kita menuju ke area carport rumah ini carport kali ini sendiri cukup luas sehingga kalian bisa memarkirkan satu mobil dan juga dua sepeda motor pokoknya pas banget deh untuk milenial sekarang untuk bahan lantainya kita pilih ubin seperti ini ya guys selain lebih elegan dan solid ubin ini juga lebih awet daripada cor yang biasa oke guys saat yang ditunggu-tunggu ya guys saatnya kita keliling interior rumah kali ini begitu masuk ke dalam rumah kita langsung disambut oleh ruang tamu ruang tamu ini sendiri didesain open space menyatu dengan area dapur dan ruang makan serta pastinya kita bisa melihat taman belakang ya guys tujuannya agar ruangan ini terlihat lebih luas untuk pemilihan warna kita sengaja memilih warna-warna yang monokrom dipadukan dengan warna coklat kayu yang pastinya semakin homey banget ya guys pada area depan ini terdapat kaca besar agar ruangan terasa lebih lebar dan juga terdapat tv yang didesain bisa diputar 360 derajat lalu di area belakang sofa kita finishing dengan bata tempel berwarna putih sebagai spot untuk memajang lukisan dan hiasan dinding tak lupa ini kita juga memberikan spot agar lukisan tampak lebih elegan dan pastinya sangat tertata dengan baik ya guys lalu disini kita ingin menampilkan kesan industrial ala kafe-kafe dengan meletakkan lampu-lampu retro seperti ini ya guys gimana guys menurut kalian untuk desain ruang tamu kali ini? gece banget ya oke guys beralih dari ruang tamu kita berlanjut ke ruang keluarga ya guys untuk area yang berbatasan dengan tangga ini sengaja kita berikan tempat untuk rak buku dan juga untuk meletakkan piala atau hiasan lainnya jadi agar kesannya ruangan ini tak terpisah dari ruangan lainnya ya guys di sudut-sudut ruangan ini kita juga memberikan cermin sebagai hiasan nah seperti yang kami bilang di awal tadi tv-nya bisa diputar ke ruang keluarga juga ya guys sehingga pastinya menghemat budget banget nah gimana guys untuk desain dari ruang keluarga? kali ini pastinya nyaman sekali ya oke guys selanjutnya kita menuju ke ruang makan ya ruang makan ini merupakan island table yang sekaligus membatasi area dapur dan ruang tamu meja island ini sendiri berkapasitas 3 orang dan di atasnya terdapat storage yang berkonsep industrial nah bisa dilihat untuk desain dari ruang makannya sendiri selanjutnya bergeser sedikit ke area dapur ya guys pertama pada lantai dapur ini memang kita memberikan motif yang berbeda agar ruang servis ini berbeda dari ruang lainnya dan untuk kitchen set sendiri kami mencoba menerapkan konsep industrial dengan memanfaatkan material besi hollow dan juga multiplex dengan finishing HPL motif kayu seperti ini ya guys nah sedikit saran aja nih teman-teman harus membeli peralatan seperti kulkas, oven dan kompor terlebih dahulu sebelum merakit kitchen set seperti ini tujuannya agar ukurannya bisa pas dan rapi seperti ini ya guys oke guys selanjutnya kita menuju ke area taman melalui pintu geser ini ya check this out area taman ini sendiri berukuran 1,7 x 3 meter ya guys dan sudah dilengkapi dengan mini vertical gardennya taman dalam seperti ini sendiri memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga sirkulasi dan juga memberikan pencahayaan alami pada rumah ini nah selanjutnya kita menuju ke ruangan di samping area taman tara disini terdapat kamar pembantu rumah tangga yang berukuran 1,7 x 3 meter kamar sini ini sendiri sudah cukup ideal karena terdapat bedroom lalu almari dan juga meja dan pastinya kalian gak perlu khawatir untuk sirkulasi udara karena disini sudah dilengkapi dengan jendela pastinya membuat kamarnya tidak pengap ya guys selanjutnya di area samping tangga ini terdapat wastovel dengan beberapa storage yang bisa digunakan untuk menyimpan peralatan mandi ya guys mengingat kamar mandi pembantu dan juga tamu ini cukup mungil guys oke guys selanjutnya area bawah tangga kita optimalkan dengan menempatkan kamar mandi tamu atau kamar mandi pembantu ya guys di kamar mandi ini sendiri sudah sangat lengkap dengan shower dan closet duduknya nah saatnya kita menuju ke lantai yang kedua melalui tangga ini ya guys nah disini ada yang unik dari tangga ini nah dimana kami menambahkan keramik motif di area uptree tangga agar tidak mudah kotor dan pastinya mudah dibersihkan dan untuk mempercantik di atas board dress kami beri pajangan kuat dengan spotlight seperti ini ya guys tak lupa selang beberapa anak tangga kita pasang led tangga agar saat semua lampu dimatikan anak tangga tetap kelihatan dan aman untuk dilalui ya guys berikutnya di area kosong samping tangga bisa kita manfaatkan untuk ruang hobi dengan menempatkan sebuah piano dan juga sebuah gitar akustik ya guys oh iya guys di area ujung tangga ini juga terdapat jendela yang lebar yang berfungsi sebagai pencaian alami pada area tangga ini ya guys selanjutnya kita menuju ke laundry room nah disini sudah terdapat mesin cuci dan juga area untuk menyetrika pakaian yang dilengkapi dengan storage yang cukup luas ya guys nah disini bisa dilihat untuk detailnya selanjutnya di depan ruang cuci juga terdapat area bersantai yang bisa kalian gunakan untuk rebahan sambil nunggu cucian selesai bisa baca buku ataupun main gitar ya guys yang pastinya tempat ini bakalan jadi zona yang nyaman buat kalian lagi-lagi di samping ruangan ini juga terdapat storage yang cukup besar yang bisa kalian gunakan sebagai rak buku ataupun memanjang koleksi-koleksi kesukaan kalian ya guys next kita menuju ke ruangan yang berada tepat di sebelah laundry room nah disini terdapat kamar mandi yang berukuran 1x2 meter dimana kamar mandi ini sudah dilengkapi dengan wastafel, closet duduk dan juga shower pastinya ya guys bisa dilihat untuk desain dari kamar mandinya sendiri sangat elegan dan minimalis ya guys berikutnya kita menuju ke kamar anak yang pertama ya guys kamar anak yang pertama ini di desain dengan dominasi warna putih dan juga motif kayu HPL seperti ini guys dalam kamar anak ini terdapat banyak sekali storage yang bisa digunakan para generasi Z untuk menyimpan koleksi sepatu, jam tangan, topi dan lain-lain tak lupa terdapat sebuah meja rias yang sekaligus bisa digunakan sebagai meja belajar dan terdapat juga rak buku ya guys selanjutnya terdapat almari pakaian dengan sistem push open door sehingga almari lebih rapi tanpa handle sedikit pun kamar anak ini juga memiliki pencahayaan yang sangat optimal dari sebuah jendela yang menghadap ke arah depan rumah ya guys oke selanjutnya kita menuju kamar anak yang kedua kamar anak yang kedua ini di desain dengan konsep yang kurang lebih sama dengan kamar anak yang pertama yaitu menggunakan material putih dan motif kayu HPL sebagai finishingnya tak lupa disini untuk area tempat tidurnya ya guys ini terdapat LED strip berwarna kuning agar kamar ini terasa lebih hangat nah sama seperti kamarnya sebelumnya area samping kamar ini juga terdapat meja rias yang sekaligus berfungsi sebagai meja belajar perbedaannya kamar ini sedikit lebih luas dan juga memiliki jendela yang lebih lebar yang mengarah ke area depan fasad rumah kali ini ya guys oke guys selanjutnya kita menuju ke lantai 3 melalui tangga ini ya guys taraaa begitu sampai di lantai 3 tepat di depan area tangga ini terdapat tangga vertikal yang merupakan akses menuju ke water torrent ya guys sekarang kita menuju ke ruangan sebelah sini ya guys nah disini terdapat kamar utama yang berukuran 3x4,9 meter dan kamar ini sendiri didesain dengan konsep minimalis dengan dinding backdrop yang kita finishing dengan semen expose sementara untuk fasilitas disini terdapat meja rias almari pakaian dan pastinya meja kerja yang cocok digunakan untuk work from home kalian ya guys kamar ini juga memiliki pintu besar yang mengarah langsung ke area rooftopnya selanjutnya kita menuju ke kamar mandi dalam pada kamar ini taraaa untuk kamar mandi ini sudah dilengkapi dengan wastovel, closet duduk dan juga showernya ya guys lagi-lagi untuk kamar mandi kita memilih warna putih sebagai warna dominannya selanjutnya kita menuju ke area rooftop dari rumah ini area ini sendiri sudah cukup luas dan sangat ideal untuk bermain dengan anak-anak dan juga menikmati sejuknya udara di pagi dan juga sore hari ya guys oke guys kita sudah berada di akhir perjumpaan pada episode kali ini saya mohon maaf ya guys kalau banyak kesalahan dalam hal bertutur kata ataupun pembuatan dalam video ini jangan lupa tulis ruangan mana yang menjadi favorit kalian di kolom komentar dan jangan lupa juga untuk like, subscribe dan follow account instagram at awan.rch ya guys semoga menginspirasi yang muda yang berkarya sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati